Selamat berjumpa dalam latihan bersama olah nafas pagi hari jam 6 sampai jam 6.45. Jadi nanti kita jam 6.45 selesai dan teman-teman yang mau kerja masih bisa ngumber pekerjaan. Apalagi kalau pagi-pagi mandi dulu, selesai olah nafas, tinggal sarapan, terus berangkat. Berangkat jam 7 masih keburu. Walaupun saya makannya harusnya juga ada pelajaran makan, nggak boleh buru-buru. Mindful eating. Jadi ngonyahnya bukan 32 lagi. Kakek saya mengajarkan 32 kali, kalau dalam meditasi itu 40 kali. Walaupun tidak sepiring semuanya 40 kali, tapi paling enggak mungkin 10 sendok pertama, makin lama makin banyak, ngonyahnya 40 kali. Tentu bukan bubur, bubur ya nggak bisa digunyah. Memang hidup ini semuanya nggak boleh buru-buru, tapi kita sendiri boleh cepat. Kalau saya masih berpikir, kita bisa kerja atau segala satu secepat mungkin, produktif, tapi hatinya tenang. Yang penting itu kan hati. Saya juga orang yang kerja cepat, makan cepat. Belakang saya sudah ada lukisan lagi, namanya Tiger in Love. Itu background-nya salju, tapi mereka tetap macanya saling mencintai. Tiger in Love. Wim Hof juga di salju-salju, dia bisa tetap badannya hangat, karena hatinya yang hangat. Nah, olah nafas segitiga itu gampang sekali, nanti kita langsung praktek. Tare, misalnya 8 detik, tahan 8 detik, ya lepasnya 8 detik. Teman-teman bisa lebih lama, ya boleh 10 detik. Tahan 10 detik, lepas 10 detik. Tare, tahan. Tahan itu memberi kesempatan paru-paru menghisap oksigen. Jadi bukan tarik, lepas, tahan. Kalau lepas, tahan, ada. Tapi nafas segi empat. Tare, tahan, lepas, tahan, tarik. Tapi saya terus terang belum banyak praktek segi empat ini. Kok kayak nggak ada bedanya sama segi tiga. Kalau saya belum banyak praktek, saya nggak akan mengajarkan, walaupun sudah tahu. Karena mengajar itu bukan karena tahu, karena praktek dan mengalami. Wim Hof 1-2, karena ada Wim Hof 1-2, atau metode dasar Wim Hof, lalu ice batting, kalau Wim Hof, lalu ada mind fokus. Jadi di Wim Hof sendiri ada mind fokus. Olah nafas, mind fokus itu seperti, kalau di MBSR, mindful, base, stress, reduction. Dari John Kabat-Zinn, atau kayak dengan Bayteco itu Wim Hof juga ada. Cuma di Wim Hof, di Instagram, di YouTube, yang itu jarang di-upload. Karena itu modul berbayar. Maka saya membandingkannya adalah Wim Hof 1-2, itu efektif sekali naikin pH dan saturasi. Ketika masuk program modulnya MBSR dalam modul saya, sebagai modul yang ketiga, dimulai dengan body scan, lalu nafas segi tiga, lalu inner healing, lalu self-image therapy, lalu mulai masuk ke personality, dan seterusnya, yang di mana bernafasnya itu kayak water breathing-nya Lucas Rockwood, kayak water breathing-nya Dr. Patricia Garbang. Tarik, lepas, jumlahnya sama. Tapi dalam MBSR juga ada nafas segi tiga. Tarik, tahan, lepas. Nah, ini juga metode ini sebenarnya ada di mana-mana. Karena memang olah nafas atau meditasi itu kan sudah ribuan tahun atau ratusan tahun. Cuma kan muncul orang-orang baru, seperti Dr. John Kabat-Zinn, Dr. Patricia Garbang, yang mengemas ulang meditasi menjadi olah nafas dengan bahasa-bahasa modern. Mungkin bagi aliran-aliran yang tradisional, kita ini bukan mengumas ulang ini, memperkosa. Ya, biar bahasanya bahasa milenial kekinian nggak dipenuhi dengan bahasa sang sekerta atau bahkan mungkin nilai-nilai yang bagus. Nilai-nilai budidharma itu kan bagus, tapi kan beberapa agama tertentu, sektor tertentu, aliran tertentu itu kan istilahnya itu ada kayak penolakan. Tapi ketika dikemas dalam bahasa-bahasa ilmiah, ya semuanya menjadi menerima. Apalagi kalau saya juga membawakannya dalam agama yang universal, yang berarti Tuhan secara umum. Nah, sekarang sedikit yang tadi malam saya sampaikan ketika berbicara plastisitas. Karena ternyata ada beberapa orang yang tadinya sudah putus harapan, apa saya bisa sembuh. Maksudnya cuma olah nafas, itu bisa menyembuhkan. Ketika dikasih insight singkat saja, wah ada harapan. Maka saya berpikir pagi ini saya kasih insight-nya hanya untuk menceritakan sumbernya saja. Jadi teman-teman, karena ini kan kita singkat ya, paling saya bicara 10 menit, lalu kita mulai. Teman-teman bisa masuk ke YouTube, YouTube aja yang paling gampang. Kalau mau cari jurnal ya silahkan, cari artikel silahkan. Masuk YouTube, ketik aja Brain Plasticity and Meditation. Jadi menghubungkan antara plastisitas otak dengan olah nafas atau meditasi. Maka akan muncul banyak sekali file yang menjelaskan secara ilmiah bahwa kalau kita berolah nafas, maka struktur otak kita berubah, dan berubahnya itu membaik. Bagaimana olah nafas bisa membuat memorinya makin tajam, nggak pikun. Bagaimana olah nafas bahkan bisa membuat sinapsis, membuat neuron-neuron saling berhubungan satu dengan yang lain, dan hubungannya semakin kuat ketika dilatih terus-menerus, sehingga otak depan, prefrontal cortex, lalu amikdala, hipokampus. Bagian-bagian otak mengalami penguatan. Belum lagi mengenai kalau kita pisahkan hanya Brain Plasticity tanpa meditation. Bisa nanti juga nyarinya misalnya Brain Plasticity and Healing, kesembuhan. Jadi dibuang meditasinya. Maka akan banyak teori lagi mengenai neuroplasticity, bagaimana otak itu plastis, dan otak-otak cadangan bisa dipakai untuk membangun sebuah sistem baru, fungsi yang baru, menggantikan otak yang rusak. Jadi ilmu plastisitas otak ini sebenarnya cukup menarik. Bahwa otak kita ini kan ada otak cadangan, sehingga kalau orang misalnya lumpuh yang rusak itu otak bagian mengatur jalan kaki. Karena sudah umur, maka yang rusak itu nggak bisa diperbaiki. Nanti terlalu dokternya bilang bahwa ini memang udah nggak ada harapan untuk sembuh. Memang kalau pakai ilmu kedokteran, ya begitu. Tapi kalau ditambah kedokteran plus neuroplasticity, di mana otak plastis, dan ada otak cadangan yang bisa dibangun kembali dengan terapi, latihan, kostisen, buang ketakutan, rasa tenang, happy, tekun, menemukan arti hidup, wah kompleks sekali, tapi singkatnya ya, sebuah otak kita itu kita bisa dibentuk. Maka disebut plastis atau plastisio. Nah, pembentukan itu tentu banyak faktor. Di antaranya pengendalian pikiran, ketenangan, batin, nutrisi yang tepat, memang nggak bisa satu faktor. Tapi paling tidak ada harapan baru untuk hal-hal yang sudah dinyatakan nggak bisa sembuh, maka ternyata bisa sembuh. Itu sebenarnya kalau mau dijelaskan secara ilmiahnya menggunakan teori plastisitas otak. Tahun 98, saya belum belajar olah nafas, tapi saya belajar menjadi seorang coach di Metro TV bersama Mary Riana akhirnya 2016, tapi belajar plastisitas otaknya waktu saya mendirikan Happy Holy Kid, sekolah playgroup TK. Saya tertarik dengan plastisitas otak karena untuk memberikan sebuah konsep kurikulum, selain anak ditemukan keunikannya, minat bakat talentanya, diarahkan sesuai dengan minat talentanya, ke depan anak juga bisa diciptakan sebuah kemampuan baru. Jadi anak saya tiga-tiganya semuanya bermain musik, bermain piano, makanya kami punya piano, walaupun saya dan istri nggak punya DNA piano, nggak punya bakat piano. Kenapa? Karena otak itu plastis. Asal bukan dipaksa. Kalau dipaksa, kayak musik bisa musik karena DNA, berarti ada DNA-nya. Bisa musik tapi nggak ada DNA-nya. Sinapsis dibentuk. Neuron satu dengan neuron yang dibangun karena latihan terus-menerus konsisten dengan senang hati. Ilmu plastisitas otak ini saya tulis dalam buku saya, yang judulnya Maksimalkan Otak Anak Anda, Maksimalkan Otak Anda. Sudah saya terbitkan tahun 2000. Jadi plastisitas otak ini ilmu yang lama, sudah cukup lama. Cuma ketika saya mulai belajar olah nafas, saya mulai dengar guru saya ngajarin mengenai prefrontal cortex. Saya ingat mengenai plastisitas otak. Begitu saya search di Google, YouTube, ternyata memang banyak yang menghubungkan. Dan menghubungkannya itu bukan cuma ngarang. Nanti kalau teman-teman Google, itu dokter-dokter yang berbicara, yang memang ada dasar teorinya. Itu pendahuluan dari saya. Oke, tambah satu lagi. Saya mau tunjukkan juga orang yang mengajarkan olah nafas. Kalau teman-teman melihat, sebentar ya. Soal nafas lagi tiga. Oke, sebentar ya. Saya akan jelaskan singkat sebelum kita praktek. Tapi sebelumnya saya tunjukkan dulu, ada kayaknya orang yang jadi olah nafas kayak saya. Di mana pakai musik pelan-pelan, lalu instrukturnya yang ngajarinya ngeceh kayak saya. Coba dengerin. Kalau bisa kedengeran suaranya, saya coba kedein. Ya, saya stop singkat saja. Itu juga pelajaran mengenai nafas segitiga. Dan coach-nya banyak bicara. Jadi sambil bernafas, dia ngomong kayak saya. Saya pernah waktu belajar meditasi olah nafas, mungkin karena coach-nya pendiam. Jadi dia nggak banyak ngomong. Jarang banget bicaranya. Pokoknya seru nafas pelan-pelan. Pas fiasum kayak ini ada apa nih? Kita melek gitu. Oh, dia masih bernafas juga. Tapi ternyata saya nggak sendirian. Ada juga yang sambil ngeceh. Ya, sambil berdoa lah. Sekarang singkat saja, satu-dua menit, nafas segitiga. Saya jelaskan pakai YouTube juga saja. nafas segitiga, lalu kita praktek. Ini guru yang lain juga. Inilah yang sering saya sebut, namanya Lucas Stockwood. Ini lagi nggak cari olah nafas segitiga. Nanti saya terangin sedikit. Tidak harus seperti ini, tapi biar tahu saja. Tarik nafas, lapan detik. tahan. Bisa 6-8 detik, 10 detik. Lalu lepaskan. 6-8 detik. Jadi, saya stop. Nah, ini ngajarinya waktu tarik, mulut tersenyum. Waktu tahan, dia tutup telinganya. Waktu lepas, dia tutup, dia tutup hidungnya. Waktu lepas, dia tutup hidung kanan. Jadi, buangnya lewat kiri. Tarik lagi, senyum. Tahan, ditutup. Lalu buangnya, pakai telinga kiri. Itu kalau teman-teman mau begitu boleh. Karena memang ada yang ngajarin. Tapi saya nggak, nggak pakai gitu-gitu. Itu Lucas Rockwood. Itu Dr. Patricia Garbang. Pak Tiko kayaknya begitu juga. Itu satu aliran. Tapi saya kan belajar dari John Kabat Sin. Amerika. Itu, gurunya saya tanya, ah, nggak usah. Malah ganggu konsentrasi. Jadi, saya hanya menyampaikan berbagai teknik supaya teman-teman tahu bahwa ada. Tapi kalau saya memilih yang tidak pakai pencet-pencet hidung, gitu ya, karena saya lebih mengutamakan pada pikir, rasa, hati. Tapi ada dasarnya, itu juga ada dasarnya. Keluar lewat kiri, itu lebih rilek, lebih tenang. Dan menurut Lucas Rockwood yang jaga, saya belajar dari dia, nafas segitiga ini juga bagusnya sebenarnya malam hari. Kenapa? Ada efek ngantuk yang tenang. Tapi kalau sudah biasa Wim Hof, kadang malah, ah, ini mah nggak ngantuk, Pak. Wim Hof lebih ngantuk. Nah, yang segitiga ini juga banyak dipakai untuk terapi kesembuhan, misalnya pada kelas-kelas kanker. mana tarik, tahan, nafasnya nafas perut ya. Kalau yang udah bisa nafas perut, nafas perut, makanya saya duduk bersih latihan begini, saya kombinasi, tarik perut, angkat dada sedikit, jadi perutnya ditahan, kembali, masih narik, tapi perutnya sedang mulai mengempes, lalu tahan. Ya, tahan, lalu lepaskan, lepasannya pelan-pelan, lembut sekali lewat hidung. Jadi, saya nggak pakai gerakan-gerakan gitu, karena saya masih terganggu kalau saya pakai gerakan tangan. Lebih baik saya buka tangan, taruh di atas lutut, lalu tenang sekali, saya bisa fokus pada doa, dan ketenangan batin itu luar biasa. Nanti teman-teman bisa merasakan juga, misalnya setelah selesai, pasang aja saturasi, 100. Tes PH, jangka-jangka 8. Tapi sekali lagi, metabolisme setiap pribadi berbeda-beda, maka bagian saya sebagai guru mengajarkan semua metode, karena metabolisme setiap orang berbeda-beda, nanti teman-teman bisa akhirnya mengamati diri sendiri yang nyaman, yang enak, yang berdampak kesembuhan, atau nanti ketemu orang lain, itu kanker, ternyata sembuhnya pakai dua metode, water breathing, sama segitiga, ikut. Nanti dua minggu lagi saya cari pembicara tamu, pakai aqua yoga, ikut. Nggak usah bingung, bukan bingung, saya mengenal banyak metode, jauh lebih baik. Sehingga kalau yang satu itu misalnya punya peluru, senjata, atau obat, obatnya juga, ini cocok, ini nggak cocok. Sama juga, mudah-mudahan teman-teman akhirnya menemukan olah nafas mana yang membawa pada kesembuhan, yang bisa diindikatornya, tes lab. Oke, kita akan mulai olah nafas segitiga, lalu selesai. Olah nafas segitiga itu sebenarnya hanya untuk 10 menit, kalau pemula, cukup. Tapi kalau kita ini 30 menit, karena kita kombinasi, jadi bentuknya olah nafas segitiga, tapi muatannya, esensinya, body scan dan healing terapi. Body scan merasakan, sudah merasakan ada bagian yang sakit, kita berdoa untuk yang sakit. Jadi kira-kira sebenarnya sama dengan body scan saja, cuma ada esensi berpikir tentang yang sakit, memerintahkan organ yang sakit, mengalami regenerasi sel, dan percaya akan sembuh. Jadi healing terapinya dalam bentuk olah nafas. Tentu bisa juga merasakan sakit, responnya, makan yang sehat untuk organ itu. Oke, kita mulai, karena penjelasannya sudah dijelaskan waktu workshop. Teman-teman, Bapak-Ibu, kita akan melakukan olah nafas segitiga. Disebut segitiga, karena tarik nafas, tahan nafas, dan lepaskan dengan jumlah detik yang sama. saya akan memberikan abah-abah, 78 detik tarik, 78 detik tahan, 78 detik lepaskan. Nanti kalau Bapak-Ibu latihan sendiri, bisa dengan jumlahnya masing-masing, ya bisa ada yang sampai kuat 10-11 detik. Ada yang cuma 5 detik, mungkin tergantung usia. Nah, nanti saya akan memberikan abah-abah, tarik, 2, 2, 3, gitu ya, tahan, lalu lepas. Lalu saya akan ganti dengan tarik, pelan-pelan, tapi dengan hitungan yang sama. Tahan, lalu dengan hitungan yang sama, lepaskan. Lalu sampai akhirnya saya menghentikan abah-abah, tarik, tahan, dan lepas. Jadi Bapak-Ibu melanjutkan nafas dengan cara seperti ini, dan abah-abahnya akan berlanjut pada body scan kira-kira 20 menit, lalu 10 menit terakhir, abah-abahnya adalah healing terapi. Kita akan mulai olah nafas segitiga bersamaan dengan body scan dan healing terapi. Persiapan, tarik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepaskan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarik, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lepaskan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarik pelan-pelan dengan hidung, tahan, mulut tersenyum, lepaskan, lepaskan juga lewat hidung, tarik pelan-pelan lewat hidung, tahan dengan terus mulut tersenyum, lepaskan lewat hidung pelan-pelan, tarik pelan-pelan, tahan, mulut tersenyum, lepaskan, dengan mulut tersenyum, tarik pelan-pelan lewat hidung, rasakan oksigen seperti mengalir lewat hidung ke paru-paru, tahan, nanti melepaskannya juga pelan-pelan lewat hidung. Sambil terus bernafas demikian, saya tidak memberi abah-abah bernafas, tapi Bapak Ibu terus bernafas dengan teknik demikian, saya mencoba memandu untuk kita melakukan body scanning. Sambil kita menarik nafas dan merasakan oksigen yang mengalir dari masuk ke paru-paru lewat hidung, dan kita mulai membayangkan, mulai merasakan, boleh sambil berdoa kepada Tuhan, terima kasih, untuk lewat latihan olah nafas, saturasi 99-100, oksigen yang penuh ini mengalir dari jantung di pompa ke bawah panggul, paha kiri, tumit, dengkul tumit, kelapa kaki, jari-jari, mengantar oksigen ke sel-sel tubuh, menarik kembali CO2, kembali ke jantung, CO2 dibawa ke paru-paru, dan kita lepaskan lewat nafas. Kita menarik nafas kehidupan, yang adalah nafas yang menyembuhkan. Kita tarik oksigen yang baik, saturasi skala penuh, tubuh alkali, dan oksigen bersama dengan darah, mengalir dari jantung ke bawah, ke panggul, paha kanan, kita bisa merasakan, didengkul, petis, tulang-tulang kaki, pergelangan telapak kaki, telapak kaki, jari-jari, mengantar oksigen ke semua bagian tubuh, dan kembali, ke atas, masuk kembali ke jantung, CO2 dibawa ke paru-paru, dan kita hembuskan. Kita menarik nafas kehidupan. Kita menarik obat yang gratis dari Tuhan. Nafas dari Tuhan, itulah yang menyembuhkan kita. nafas kehidupan membuat regenerasi soal terjadi. Nafas kehidupan membuat tubuh kita alkali. Dan oksigen yang penuh, baik itu yang ada di hemoglobin atau protein dalam darah merah, tapi juga kolah nafas menaikkan oksigen yang terlarut di dalam darah. Mengalir keluar dari jantung ke seluruh organ pencernaan. Terima kasih Tuhan buat kiki, pipir, mulut, lidah, pipi, kelenjar-kelenjar pencernaan, amilase dalam mulut, oksigen mengalir ke kerongkongan, ke lambung, ke usus, oksigen, nafas kehidupan dari Tuhan, saturasi penuh, alkali, menyembuhkan, terjadi regenerasi sel pada saraf-saraf, dan sel-sel pada organ-organ pencernaan. Jantung terus memompah dengan setia, darah yang sudah kami penuhi dengan oksigen lewat mengolah nafas. Dengan teknik tertentu ini, oksigen mengalir ke lambung, limpah, pankreas, empedu, organ-organ pencernaan, kelenjar-kelenjar endokrin, bahkan usus buntu, usus besar, kolon sampai ke anus, semuanya mengalami regenerasi sel. Terus bernafas, sebetika tarik nafas yang dari Tuhan, memberikan kesempatan untuk paru-paru menangkap oksigen dengan baik. Dan kita mengalirkan oksigen pada jalur pernafasan. Dan kita merasakan organ-organ pernafasan kita, dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hidung dengan segala aksesoris yang kecil pun yang mungkin kami anggap mengganggu, seperti rambut hidung yang kadang menonjol keluar, tapi dia menyaring kotoran. Berfinger yang membuat gudara ke paru-paru siap dengan kelembaban dan suhu tertentu. Berterima kasih, sebab rasakan, kalau Anda bisa merasakan paru-paru, bahkan Anda boleh mengembangkan sedikit posisi paru-paru untuk berterima kasih, apapun keadaan paru-paru saat ini. Oksigen yang baik memungkinkan paru-paru kita mengalami regenerasi sel. Saya pernah paru-paru tujuh tahun, sakit paru-paru tujuh tahun, dan satu rasih hanya bisa sembilan lima. Hari ini saya bisa sembilan puluh sembilan, kalau pakai oksimeter dua digit, dan pentok seratus, pakai oksimeter yang tiga digit. Terima kasih Tuhan. Dalam beberapa bulan, terjadi regenerasi sel yang luar biasa, sampai dokter pun bertanya, apa yang Bapak lakukan. kita mengolah nafas. Dan hari ini Bapak Ibu mengolah nafas. Dan dalam saluran pernafasan, dari hidung hingga ke paru-paru, di paru-paru oksigen, diambil dari udara, diserahkan kepada darah untuk dibawa ke jantung, dan dipompa ke seluruh tubuh. terus bernafas, nikmati nafas kehidupan. Orang bisa berhenti makan, tapi orang tidak bisa berhenti bernafas. Dan nafas itu dari Tuhan. Kesembuhan lewat nafas. Nafas yang diatur dan dikelola, seperti kita olah raga, olah makan, olah hati, dan olah pikiran. Kali ini kita mengolah nafas kita. Dan mengalirkan oksigen dari jantung ke seluruh sistem peredaran darah. Terima kasih Tuhan buat jantung yang tidak pernah berhenti berdetak. Saat kami tidur, dia bekerja dengan tenang. Saat kami bangun, kami berjalan, kami lari. Tanpa kami perintahkan. Jantung mengikuti irama kami. Memompat dengan lebih cepat. Seolah-olah dia cerdas untuk tahu kapan pelan dan kapan cepat. Terima kasih Tuhan dari jantung darah keluar, mengalir ke seluruh organ tubuh. Dan hari ini kami percaya, kami membayangkan, kami memikirkan, kami mendoakan, bahkan kami beriman bahwa lewat pernafasan yang membuat saturasi kami mentok tertinggi dan alkali. Darah dipompak oleh jantung, membawa makanan, membawa nutrisi, membawa oksigen, sampai kepada sel-sel dan ujung-ujung saraf yang membutuhkan. Tidak ada sel yang terlewat, tidak ada ujung saraf yang tidak dijangkau. Kami bernafas. Kami mengatur nafas kami. Kami percaya darah mengalir dengan lebih cepat sampai ketujuan. di sana ada perbaikan. Di sana ada legendasi sel. Terima kasih Tuhan kami mengambil nafas yang Tuhan sediakan. Kami tidak tahu kalau kami harus membayar oksigen yang kami tarik setiap hari. Kami tidak mampu membayarnya. Terima kasih Tuhan menyediakan gratis nafas yang bisa kami tarik setiap waktu. Bahkan kami mungkin tidak pernah bersyukur akan hal itu. Kami terlalu sibuk hidup. Dan kami tidak pernah berlatih bernafas dengan teknik yang benar dan baik untuk kesehatan kami. Hari ini kami menarik nafas kami Tuhan. Dan oksigen yang penuh darah alkali lewat metabolisme ini darah oksigen nutrisi mengalir sampai ke otak. Dari pusat saraf kami. Baik otak kiri kanan, otak besar, kami bersyukur Tuhan untuk kemampuan logika, kemampuan memutuskan untuk prefrontal cortex. Otak depan yang di situ kami mengerti mengenai nilain moral. Kami bersyukur sebagai manusia kami punya PFC prefrontal cortex. Binatang tidak memilikinya. Binatang punya insting. Binatang punya hati terhadap anaknya. Tapi binatang tidak memiliki PFC seperti kami. Sehingga kami menjadi makhluk yang lebih mulia dengan nilai dan moral dan dengan hal-hal yang lain. Terima kasih untuk otak kecil, untuk sistem limbik. Bahkan beberapa kami untuk reptilian komplek yang masih ada yang membuat kami seperti punya indera ke-enam atau perasaan yang peka atau fungsi-fungsi lainnya. Terima kasih Tuhan untuk oksigen yang mengalir sampai ke jaringan otak kami. Kami percaya lewat olah nafas mengalir lebih baik. Oksigen yang penuh. Kami sudah buktikan dalam metode sebelumnya saturasi kami dari 95-96 naik 97-98 bahkan sampai 100 ketika kami bernafas dengan teknik tertentu. Sudah kami buktikan dalam sesi sebelumnya bahwa tubuh kami menjadi alkali dan sekarang dengan kondisi ideal ini kami mengambil nafas mengambil oksigen yang Tuhan setiakan dan mengalirkan ke sistem syaraf mengalir dari otak ke kortek di leher ke sumsum tulang belakang dan terus menjalar dengan cepat sampai ke ujung-ujung tubuh. Terima kasih Tuhan Bapak Ibu teman-teman terus bernafas segitiga sekuatnya segitiga sama kaki berapa detik bisa menghitung dengan kira-kira atau kalau ritme sudah terbentuk sudah terbiasa tidak perlu menghitung lagi karena kita merasakan anggota tubuh kita kita lanjutkan kita mulai merasakan otot-otot yang Tuhan berikan terima kasih Tuhan mulai dari otot-otot di kaki paha otot panggul otot-otot di punggung otot di bahu kita merasakan otot di lengan atas otot lengan bawah daging-daging yang membuat bisa kontraksi relaksasi membuat tubuh kita secara keseluruhan bergerak sangat lembut tidak seperti robot yang kaku terima kasih Tuhan untuk jaringan-jaringan kelenjar-kelenjar dalam tubuh kami yang ternyata lebih komplek yang dari kami bayangkan tubuh kami punya kecerdasan untuk mengatur kapan insulin dilepaskan adrenalin dopamin serotonin oksitosin kortisol dimana hormon-hormon ini saling bekerja sama mengatur sistem metabolisme dan kesehatan tubuh kami bersyukur untuk tubuh kami yang luar biasa kami tarik nafas dari Tuhan kami serap di paru-paru dan kami alirkan ke seluruh tubuh kami terima kasih untuk kemampuan bernafas yang kami pelajari kami mengambil nafas dari Tuhan mengambil oksigen yang tersedia di udara kami simpan di dalam darah 2% dan 98% bisa di hemoglobin yang ada dalam sel darah merah dan kami edarkan ke seluruh tubuh dari sistem panca indera kami bersyukur untuk telinga kami Tuhan bisa mendengar dengan lombangnya yang unik kami bisa mendengar suara jauh suara dekat terima kasih untuk panca indera pengecapan rasa yang ada dalam lidah kami sehingga kami bisa merasakan aneka rasa kalau bapak ibu mohon maaf mungkin terkena covid dan rasa sempat hilang atau kurang peka kita bisa melatih kepekaan itu dengan merasakan bagian-bagian lidah kita ada bagian lidah yang bisa merasakan asin manis pahit asem terima kasih Tuhan untuk panca indera penglihatan mata kami yang luar biasa kami gak harus mengatur seperti kamera dia auto fokus kemana kami mau melihat mengikuti arah pikiran kami untuk melihat apa dan mata mengaturnya untuk fokus pada hal itu dengan begitu cepatnya secara otomatik terima kasih untuk sistem mata dengan bulu mata untuk menahan debu kelopak mata yang kami bisa tutup untuk menahan baik itu udara panas dingin debu di mata dengan sistem ada air mata untuk mencuci membasai dan melumas pergerakan kornea mata kami dan sistem-sistem cermin di dalam mata yang membuat bisa kami otak kami menerima hal-hal itu sinyal hal itu sebuah cara kerja yang luar biasa yang kadang-kadang kami terkagum-kagum saat kami belajar lebih lanjut mengenai sistem panca indera kami mengucap syukur untuk organ penciuman kami hidung kami bukan hanya untuk bernafas tapi ternyata juga bisa untuk mencium dan mendeteksi bau kami bisa merasakan bau dari wanginya bunga yang segar dan membuat sebuah sensasi nyaman tapi kami juga bisa mendeteksi bau yang tidak baik dan kami bisa menghindar terima kasih untuk indera peraba dalam jaringan kulit kami bukan hanya kulit tangan bahkan kulit tubuh pun kami bisa merasakan suhu ataupun kasar dan lembut dengan cara yang sangat sensitif terima kasih Tuhan kalau kami boleh duduk diam sambil berdoa kepada Tuhan dan memberikan waktu untuk kami merawat tubuh kami casing bungkus dari nyawa kami bungkus ini pun kami harus perhatikan dan kalau selama ini tidak merasakan dan sekarang kami mulai merasakan kami bisa memberikan perhatian baik perhatian secara nutrisi untuk memberikan makan yang tepat dan dibutuhkan oleh organ-organ tersebut karena setiap organ membutuhkan nutrisi tertentu untuk mengalami rekenrasi sel organ yang baik untuk ginjal berbeda organ yang maaf makanan yang baik untuk ginjal berbeda dengan makanan yang baik untuk jantung kita bisa belajar di google di sumber-sumber yang benar mengenai makanan yang baik untuk ginjal dan sebagainya tapi kami hari ini Tuhan akan merasakan organ-organ tubuh kami bahkan kami sudah melatihnya selama seminggu ini dan sekarang Bapak Ibu terus dengan bernafas segitiga dengan ritme sesuai dengan kemampuan masing-masing kita mulai memberikan perhatian kalau selama satu minggu ini Bapak Ibu yang tadinya tidak merasakan menjadi merasakan bukan berarti rasa itu baru muncul selama ini kita sibuk hidup sibuk kerja sibuk bicara sibuk pergi kita tidak ada waktu untuk duduk diam saat teduh dan mendengarkan rasa respon laporan dari organ tubuh kita dan dengan tenang kita bernafas dengan tenang kita mencoba merasakan tiba-tiba ada organ tubuh yang memberikan laporan kalau ada rasa sesuatu atau Bapak Ibu tidak bisa merasakannya tapi de facto Bapak Ibu misalnya ada yang diabet berarti ada masalah pada pankreas mungkin juga yang ada masalah dengan jantung paru-paru ginjal empedu dan sebagainya maka sekarang kita akan mulai fokus pada bagian itu secara pikiran secara perasaan atau boleh kita katakan juga secara iman kita berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan pada organ tersebut secara teknis tetap teruskan bernafas pelan-pelan tarik tahan dan lepas secara segitiga Bapak Ibu yang punya masalah jantung silahkan berdoa untuk jantung yang punya masalah pankreas silahkan berdoa untuk pankreas saya berdoa secara umum atau berpikir secara umum tarik nafas dan bayangkan bahwa oksigen masuk ke paru-paru oksigen ditambah dengan alkali oksigen bukan hanya dalam hemoglobin tapi juga terlarut di dalam darah ketika bernafas seperti ini saturasi biasnya naik dua poin karena jumlah yang terlarut itu kira dua persen sedangkan yang diikat di dalam hemoglobin sekiranya 98 persen maka ketika berolah nafas jumlah oksigen yang terlarut naik secara signifikan sekarang seperti dibayangkan atau didoakan oksigen yang bagus dalam suasana alkali ditambah dengan nutrisi nutrisi yang memang juga diangkut oleh darah kita bawa ke organ-organ yang membutuhkannya misalnya saya seorang diabetes saya berkata Tuhan terima kasih untuk pankreas yang ternyata bukan hanya hormon insulin ada hormon-hormon yang lain kami alirkan Tuhan nutrisi oksigen suasana alkali yang dibutuhkan ke pankreas saya percaya pankreas saya bisa sembuh saya minta maaf Tuhan kalau selama ini tidak menjaga pankreas saya dengan makan manis terlalu banyak saya makan secara ngawur dan tidak memperhatikan bahwa sebenarnya harusnya saya hati-hati karena orang tua saya penderita diabetes tapi saya berhati-hati hanya setelah gula 300-400 tapi saya bersyukur hari ini bisa sekitar 100 dengan dikendalikan tanpa obat lewat pola hidup yang benar saya mensyukuri untuk perbaikan pankreas yang terjadi kami juga ikut berdoa buat teman-teman kami di sini ya Tuhan yang mungkin bukan hanya pankreas tapi ada yang bermasalah dengan empedu jantung limpa ginjal pinggang saraf otak vertigo terlalu banyak Tuhan teman-teman kami yang membutuhkan kesembuhan sementara keadaan tidak baik dengan pandemi ekonomi hancur di sana-sini tapi sekali lagi Tuhan kami bersyukur bahwa kami menemukan sebuah cara lewat nafas yang Tuhan sediakan lewat kemampuan tubuh kami yang memang Tuhan ciptakan terjadi regenerasi sel dan kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri bukan kami tidak butuh Tuhan tapi kami berdoa dan kami mengakui bahwa Tuhan yang menyembuhkan bagian kami adalah berusaha Tuhan yang menyembuh kami Bapak Ibu boleh tarik nafas pelan-pelan tahan sebentar pelan-pelan lepaskan sesuai dengan ritme masing-masing Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing percaya bahwa ada dokter di atas segala dokter kadang ada saatnya dokter angkat tangan selama ini mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan tapi sekarang saatnya Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan saat ini mungkin kita mengandalkan obat dan ilmu pengetahuan tapi kadang-kadang itu ada batasnya dan Tuhan izinkan kita masuk dalam kondisi yang secara medis dokter angkat tangan karena itu dalam sesi healing terapi ini Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan bukan hanya doa karena kita juga diberi akal bahwa lewat olah nafas saturasi naik kita sudah buktikan kali terjadi kita sudah buktikan maka secara teknis hidung kita bernafas tapi hati kita kita minta kesembuhan dari Tuhan tarik nafas tahan nafas sesuai dengan ritma masing-masing kita di ujung nafas segitiga di ujung nafas ini Bapak Ibu boleh kembali kepada nafas seperti metode dua body scan dimana tidak pakai tahan jadi kita tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan satu dua tiga empat lima enam tujuh tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh lepaskan satu dua ke empat lima enam tujuh bisa dilanjutkan dengan ritme lima detik tiga detik tapi Bapak Ibu seperti relaksasi tarik nafas lepaskan lagi terus sambil olah nafas relaksasi kalau selama tadi tutup mata masih boleh terus tutup mata mulut tersenyum bau kendor cidat jangan mengkerut harus relax tubuh selama latihan tegak lurus punggung tangan boleh sikap dilipat berdoa atau dibuka ditaruh di atas lutut ataupun tertutup ke bawah di atas lutut yang penting merasa nyaman mengakhiri dengan doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing bahwa orang berkata di atas langit ada langit tapi saya mengatakan di atas ilmu ada ilmu atau di atas ilmu ada Tuhan dan Tuhan itulah harapan tertinggi atas kesembuhan harapan tertinggi untuk membantu kita merestui kita menolong kita jadi regenerasi sel sehingga kita mengalami kesembuhan manusia pinter tapi tidak bisa hidup tanpa Tuhan manusia hebat terlalu nafas dicabut manusia berhenti hidup maka teknik dan metode apapun yang manusia kembangkan manusia tidak boleh melupakan Tuhan dalam metode yang saya ajarkan saya akan membawa Bapak Ibu untuk tetap mengandalkan Tuhan karena ini lintas agama maka saya menyerahkan iman Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing tapi akhiri semua yang kita lakukan apapun yang kita lakukan kita mulai di dalam doa dan kita akhiri dengan doa karena kita adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada bahwa Tuhan itu hidup bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan tetapi Tuhan juga memberi kita akal budi sehingga kita bukan pasrah tapi hanya seolah-olah tidak punya harapan tapi kita dengan akal budi yang Tuhan juga berikan kita melakukan apa bagian kita untuk kita lakukan perlahan-lahan kalau mau menggerakkan tangan dan kaki boleh lalu bisa membuka mata dan kita selesai olah nafas segitiga dan body scanning sekaligus 10 manit terakhir kita lakukan healing terapi kita selesai dengan olah nafas segitiga hari ini gimana esensinya tekniknya ada olah nafas bimpor 1 bimpor 2 water breathing tarik nafas lepas jumlah yang sama nafas segitiga tarik tahan lepas jumlah yang sama olah nafas keempat tarik tahan lepas tahan jumlah yang sama whisky breathing tarik pelan-pelan lepaskan lebih lama daripada tarik jadi whisky breathing itu tarik pelan-pelan misalnya 6 detik buangnya 8-10 detik pelan-pelan singkat saja kalau kita tarik itu kayak orang stress perhatian fokus kortisol kortisol menekan insulin gula naik tapi waktu kita lepas itu relaksasi itu serotonin itu melatonin rasa nyaman makanya orang nafas itu imbang kalau imbang itu hormon imbang kalau imbang itu hormon imbang tapi orang bekerja macet deadline itu manusia secara umum kecenderungannya narik itu lebih lama daripada lepas itulah kenapa terjadi yang namanya stress oksidatif orang kekurangan oksigen apalagi dalam kondisi kurang oksigen saturasi rendah ada karsinogen pemicu kanker terjadi inflamasi lalu terjadi peradangan lalu ketika manusia kan memang setiap hari selnya ada yang rusak ada yang dibikin baru namanya regenerasi sel enggak pakai olah napas pun itu terjadi kalau enggak orang menuh tapi ketika terjadi regenerasi sel atau sel yang baru diciptakan dalam kondisi stress oksidatif terjadi inflamasi kekurangan antioksidan maka yang membelah sel rusak sel error DNA error kembar karena membelah dirinya jadi kembar nah inilah yang sebenarnya memicu sel kanker ketika sel error sel kembar sel error DNA error jumlahnya banyak kalau secara ilmu dikatakan melebih 10 ribu pasang itu baru bisa terdeteksi oleh PET scan bahwa orang ada sel kanker kalau sedikit belum terdeteksi jadi orang itu ketika terdeteksi kanker sebelumnya mungkin prosesnya sudah lama tiap orang beda-beda bisa tahunan maka olah nafas ini akan mencegah hal itu ketika kita bernafas dengan water breathing saja tarik lepas yang sama itu imbang antara hormon stress dan hormon relaksasi tapi semua hormon itu dibutuhkan kalau membaca postingan saya soal hormon ada adrenalin ada dopamin kalau kelebihan gimana kalau kekurangan gimana jadi seperti kolesterol baik dan kolesterol jahat harusnya bukan jahat yang satu ngangkut sampah yang satu ngangkut makanan itu dua-duanya dibutuhkan jadi hormon itu semuanya dibutuhkan maka tarik lepas harusnya jumlahnya sama tapi manusia punya kecenderungan tariknya lebih lama nah Wim Hof satu itu tarik lepas jumlahnya hampir imbang malah kadang tariknya lebih banyak tapi karena dip tariknya kuat-kuat maka oksigen naik saturasi penuh nah diakhiri dengan relaksasi segitiga pakai tahan tarik tahan itu berarti nyerep oksigennya banyak lalu saat saat tahan aja sudah mulai relaksasi lepaskan apalagi relaksasi maka ada yang menciptakan juga olah nafas kota nanti kalau saya sudah banyak praktek baru saya akan ajar saya sudah praktek tapi kalau saya belum merasakan sesuatu atau belum nangkep banget maksudnya nangkep itu dalam arti jalur logikanya gimana sih sekarang jalur logikanya udah jelas apa gunanya olah nafas kota tapi ya atau mungkin kerasa sehat jadi gak merasakan sesuatu yang baru lagi dengan hal ini kalau waktu yang dulu segitiga ini ngerasain banget saturasinya naik alkalinya naik selesai olah nafas pH-nya bahkan sampai 8 jadi dalam kelompoknya Vimpov udah pasti saturasi naik alkali naik dalam kelompoknya John Kabat Sin maka yang segitiga ini yang secara terukur bisa diukur naik nih alkali naik nih pH itu segitiga ini tapi selebihnya memang fokus pada ketenangan batin ya terima kasih selamat beraktivitas jadi kita bisa bekerja yang lain jam 6 mulai 6.45 selesai jam 6 mulai 6.45 selesai sampai jumpa besok pagi